Tidak, itu tidak mah Tinggal dihidupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita sudah Ke pembelajaran 5 ya Subtema 2 pembelajaran 5 Nah kalian sudah Diberi tugas Untuk mencari Apa informasi tentang Pertempuran ya Kelompok 1 pertempuran Ambarawa, kelompok 2 Medan area Dan kelompok 3 Bandung, lautan, api Baik Kalian kerjakan dengan benar Nah hari ini kita akan Belajar mengenai Pecahan Pecahan Nah kalian tahu Coba Siapa yang masih ingat Ada Pecahan Macamnya apa saja Satu apa Pecahan apa Satu kor Pecahan apa namanya Di Bia Biasa Pecahan biasa contohnya apa Berapa Satu per empat Satu per empat Lalu ada Pecahan apa Pecahan apa lagi Camp Campuran Campuran dulu Campuran Kalau pecahan campuran Ini kan biasa Kalau pecahan campuran Berarti ada Utuhnya Campurnya berapa Dua Satu per empat Dua Biar beda Nah Dua satu per lima Misalnya ya Enam Tujuh per lapan Dan sebagainya Kemudian Kita pelajari juga Pecahan De Desimal Pecahan desimal ini Ciri-cirinya Apa Ada Koma Contohnya 0,1 0,1 Berapa Coba 9,12 Seperti itu ya Ini yang tinggi Desimal itu Ada komanya Bilangan desimal itu Per sepuluh Per seratus Per seribu Dan sebagainya Kemudian ada Pecahan Apa Ayo ingat-ingat Waktu di kelas lima Per Seng Atau perserah Tuh Contohnya Lima Persen Lima persen itu Lima Perseratus Persen itu Perseratus Artinya Ya Itu mengingat lagi ya Baik Ini Adalah Macam-macam Pecahan Jadi Kamu harus tahu Ini caranya Nah sekarang nih Cara Mengubah Ini kan ada Pecahan biasa Cara Mengubah Pecahan Biasa Ke Campuran Nah tentunya Yang bisa diubah Pecahan Campuran Adalah Yang Pembilangnya Lebih besar Daripada Penyebut Pembilang Penyebut itu Apa Contohnya Ini Misalnya Lima Per Tujuh Mana yang Pembilang Atas Lima Pembilang Pembilang Pendilang Ini Panya Penyebut Nah Kamu harus ingat Matematika itu harus Apa Dilakukan dengan Latihan 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 Ya Jangan takut dengan Matematika Uh Pak Pusing Enggak Malah justru Kalau kalian sudah senang Itu akan enak Ya Akan apa Akan senang Wih Ada soalan ini Gampang Ya Berapa asal Tahu Konsepnya Rumusnya Ya Kalau ini aja Gak bisa Ya Nah Kembali Cara mengubah Pecahan biasa Kecampuran Ya Contoh Misalnya Pecahan biasa Contohnya Berapa yang besar Dengan Dibawahnya Menyebutnya Kecil Dua puluh Lima Per Seratus Yang kecil Penyebutnya Perempat dulu lah ya Nih Lihat caranya Baca bersama Dua Dua puluh Lima Per Sama dengan Titik-titik Ini pecahan Cam Apa Biasa Ya Akan kita hubung Jadi campuran Jadi begini Ini Dua puluh Lima Perempat Dua lima Ini caranya Dua lima Itu sama dengan Penjumlahan Empat 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 Tambah berapa Ya Nih Dua puluh lima Itu dari empat Tambah empat Masih bisa gak Masih bisa Baru berapa ini Dua Tampah empat Bisa dua belas Dua belas Tambah empat Tampah empat Tampah empat Tampah empat Tampah empat Tampah empat Tampah berapa Supaya 25 tambah Satu Tadi yang bilang tambah 4 bagaimana Ini sudah 24 kan Supaya 25 ditambah Satu Jadi sekarang lihat Itu 4 nya berapa Satu Tiga Tiga Enam Sisanya berapa Satu Satu Per 4 Jadi 25 Per 4 itu Sama dengan 6 4 6 Satu Per 4 Caranya begini Ya Paham ya Nah sekarang sebaliknya nih Ada Oh ini Pecahan campuran misalnya ini 6 1 per 4 nih Campuran Dibuat pecahan biasa Ya Caranya Caranya Nah Bilangan utuh yang 6 Ya 6 kali Ke bawah ke penyebutnya 6 kali 4 berapa Oh Tambah 4 berapa 24 24 Tambah Pembilan 25 25 Per 4 Ya Mengubah pecahan biasa Menjadi campuran Campuran jadi Biasa Tuh Caranya Ya Nah sekarang Kalau desimal Supaya mengubah menjadi desimal Ya Ini sudah ya Kita hapus ya Nah ini Dengan Menanggung spidol prorik Maka mudah dihapus Ya Tuh Ini Terus gak bau ya Gak bau menyehab Nah baik Ini Ini cara mengubah pecahan biasa ke campuran Cara mengubah pesan campuran ke biasa Tidak bisa ya Nah sekarang cara mengubah Pecahan biasa ke campuran ya Cara Mengubah Pecahan Biasa Ke Campuran Contoh pecahan biasa berapa tadi Satu per Dua misalnya ya Nah Satu per dua Kalau untuk menjadi Ini Bukan ke campuran ya Ke desimal Desimal Ke pecahan desimal ya Nah caranya bagaimana Ya Ya Pecahan desimal itu adalah Dibuat per sepuluh Boleh per sepuluh Atau per seratus Atau per seribu Atau per sepuluh Ribu Ribu Atau per satu miliar Nah Ya itu namanya pecahan Ya itu namanya pecahan Desimal Tapi caranya harus dibuat Per sepuluh Per seratus Atau per seribu Lihat Angka penyebutnya Ya Penyebutnya berapa ini? Dua 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 ini bisa diubah Ke pecahan Ke Bilangan berapa? Sepuluh Nah Kalau dua Menjadi sepuluh itu Kalikan berapa? Kali lima Kali berapa? Kali lima Ya Supaya sepuluh Jadi ini Dua kali lih? Lima Atasnya pembilangnya Kali lima Juga Ya Satu kali lima berapa? Lima Lima Jadi Satu per dua Sama dengan Lima per sepuluh Nah sekarang kita Buat Desimalnya Nah Ini berapa ini? Lima per sepuluh Makanya tulis lima dulu Nah Ini sepuluh itu Nolnya ada berapa? Satu Satu Jadi itu nih Satu Baru di koma Ya Jadi Satu per dua Sama dengan Nol koma lih Masih bingung Yang mana yang masih bingung Boleh begini Harus dibuat ini dulu Nah misalnya ini Tiga per empat Ini harus dibuat berapa? Per sepuluh bisa enggak? Empat Menjadi sepuluh bisa enggak? Enggak Enggak Bisa tapi Koma-koma lagi ya Dibuat perserat Ya Empat Jadinya seratus Ini empat kali berapa Supaya seratus? Dua puluh lima Dua puluh lima Nah ini yang belajar cuma satu Yang lain mikir Ayo Jadi Tiga per empat itu Tujuh Tujuh puluh lima Baru serah Nah baru dibuat Desimal Caranya Tujuh puluh lima perseratus Tujuh puluh limanya ditulis dulu tuh Ya Lihat Lihat ini perseratus Nolnya udah berapa? Nol Satu Dua Baru Mudah apa susah? Sudah Ya Satu lagi Satu Pergelatan Waduh Bagaimana ini? Ini kira-kira dibuat berapa? Seratus 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 Dikalkan berapa? Delapan Seribu Seribu Caranya nih Seribu Seribu Kalau dibagi delapan Dapatnya berapa itu? Seratus Dua puluh lima Seratus Dua puluh lima Nah ini Nah ini Kali seratus Dua puluh lima Jadi berapa? Seratus Dua puluh lima Nah Jadi makanya Kalau sudah ini Per sepuluh Atau per seratus Atau per seribu Baru diubah menjadi pecahan Desimal Jadi nulisnya berapa? Nanti Nulis ini Nah Nah ini Berapa? Seratus Nah ya boleh Ya betul Ya Ini Di belakang Di belakang koma Ada tiga angka Ya Itu Ini namanya Per seri Buk 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 Begitu ya 0,12 Lima Ya Nah itu Dari sini ada yang Itu Susah? Ada yang belum paham? Ya nanti Kita cara mengubah Lalu Persen Ya Pecahan biasa Cara Mengubah ya Kecahan Biasa Ke Pecahan Per Persen Yuk Kepecahan persen Jadi Persen itu artinya apa tadi? Kayak 5 persen Persen itu sama dengan Per Seratus Jadi Harus dibuat Perseratus Misalnya Ada ini 3 Per 4 Persen Dibuat persen ya 3 per 4 itu sama dengan Berapa persen ya 3 per 4 Nanti dihabis dulu 3 Per 4 Sama dengan Titik Titik Persen Ya Jadi apa? Nah ini persen itu Perserah Tuh Jadi 4 Jadinya 100 Kali berapa? 25 20 Ini Kalikan 25 Juga Jadi berapa? 75 Per 100 Sama dengan 75 Per Itu Kalau udah Coba 50 Per 100 Berapa persen? 50 Persen ya 3 Per 100 8 Per 100 10 Per 100 50 Per 100 50 50 50 Kalau sudah Perseratus Itu langsung Persen 80 Perseratus Berapa? 80 Persen 5 Perseratus 5 Persen Nah 9 Perseratus Nah 11 Perseratus 11 Per Persen Kan mudah sekali Kalau udah Perseratus Dikati Persen Ya itu saja ya Ya ini cara mengubah dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa